Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi 9 dengan kode name Lancelot jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi nya dengan tampilan seperti ini kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi 9 ini dengan metode yang paling mudah cukup 5 menit saja oke sebelumnya kita siapkan dulu kabel data dan langsung aja kabel data ini kita colokkan ke komputer kemudian kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk toolnya kita menggunakan MTK GSM Sulteng ini adalah versi install dan versi gratis untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi jangan lupa kita install driver Mediatek dan driver USB DK dulu sebelum menggunakan tool ini kemudian masuk ke menu Xiaomi dan kita cari serinya yaitu Xiaomi Redmi 9 kemudian untuk opsi menghapus akun Mi nya di sebelah kanan bawah kita pilih opsi iris mikrotam langsung aja kita centang kemudian kita klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kemudian kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data ketika handphone sudah kita hubungkan ke komputer kita akan mematikan paksa handphone ini dengan cara tekan dan tahan tombol volume atas kemudian tombol volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya dan ketika handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool langsung dengan cepat kita lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses menghapus akun Mi pada Redmi 9 ini selesai prosesnya tidak lama cukup cepat saja langsung muncul keterangan all is done handphone sudah selesai kita unlock akun Mi nya kita nyalakan dulu handphonenya lepaskan kabel data kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya dan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghapus akun Google pada handphone ini karena biasanya selain akun Mi pada handphone Xiaomi juga terdapat akun Google untuk menghapus akun Google nya kita akan gunakan menu iris FRP pada MTK GSM Sulteng Tool nya setelah kita pilih menu iris FRP langsung saja kita klik menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection jika pada layar handphonenya masih muncul tampilan terkunci akun Mi teman-teman tetap tenang saja kita tunggu sejenak teman-teman bisa kunci layarnya kemudian buka lagi kunci lagi buka lagi sampai tampilan terkunci akun Mi pada layar handphonenya ini hilang untuk handphone Redmi dengan spek kentang seperti Redmi 9 ini kadangkala membutuhkan beberapa saat sampai tampilan terkunci akun Mi nya hilang dari layar handphone ini kita tunggu saja memang membutuhkan loading dan perhatikan tampilan terkunci akun Mi nya sudah hilang handphone ini sudah terunlock akun Mi nya kemudian kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data untuk meng-unlock akun Google nya atau FRP Google nya caranya masih sama kita matikan paksa handphone ini menggunakan metode tekan dan tahan tombol volume atas tombol volume bawah dan tombol power ketika handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol power nya ketika handphone sudah terbaca oleh tool nya kita cepat lepaskan tombol volume atas dan tombol volume bawah kemudian kita tunggu sampai proses menghapus akun Google pada handphone ini selesai ditandai dengan munculnya keterangan all is done cukup cepat juga tidak membutuhkan waktu yang lama sekarang kita akan coba untuk menyalakan handphone ini dan kita lihat hasilnya lepaskan dulu kabel data kemudian tekan tombol power sampai muncul logo Redmi di layarnya dan kita letakkan dulu handphonenya kita tunggu sampai proses loading logo Redmi nya logo MIUI nya selesai kemudian kalau sudah selesai sekarang tinggal kita set up aja handphone ini sampai ke tampilan menu untuk proses set up nya perhatikan kita tidak membutuhkan koneksi internet jadi bagi teman-teman yang di dalamnya terdapat kartu SIM kemudian muncul jaringan datanya silahkan lepaskan dulu SIM card nya dan jangan kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet baik itu via data seluler ataupun via wifi agar proses set up nya cepat ini dia untuk tahap terakhir dari proses set up ada loading memuat aplikasi loading ini lumayan lama jadi kita letakkan aja handphonenya kita tunggu sampai proses loading nya selesai setelah proses set up selesai proses loading loading selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan menu kita akan cek dulu ini adalah Xiaomi Redmi 9 oh bukan Xiaomi lagi ya tidak ada embel-embelnya Xiaomi jadi Redmi 9 dengan kodename Lancelot kemudian sekarang kita akan cek apakah handphone ini terkunci kembali akun Mi nya atau tidak setelah kita hubungkan handphone ini ke jaringan internet kita akan gunakan wifi saja biar cepat kemudian sekarang kita cek setelah handphone terhubung ke jaringan internet kita bisa masuk ke menu akun Mi dan bisa teman-teman lihat disini untuk akun Mi nya sudah clean fitur akun Mi bisa kita gunakan lagi artinya kita bisa mendaftar baru akun Mi nya ataupun jika sudah punya akun Mi kita bisa meloginkan akun Mi pada fitur akun Mi di handphone ini kemudian untuk akun Google nya juga sudah kosong kita bisa meloginkan email Google baru atau bikin akun Google baru lagi oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati selamat menikmati